Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. BAP 500-501 Gustaf dan kedua wanita lainnya mengamati situasi di bawah dari tempat yang lebih tinggi. Mereka tidak melihat Bai Li Xiong dan Zheng Ren Du bersama kelompok mereka di bawah. Sepertinya mereka sudah masuk ke dalam gua. Zuya dengan tatapan khawatir di matanya bertanya, Tuhan Yee, bagaimana kita harus turun? Kekuatan mereka yang lebih dari 100 orang itu tidak bisa dianggap remeh, terutama senjata yang mereka pegang. Apakah kau memperhatikannya? Gustaf mengerutkan keningnya dan terkejut. Memangnya ada masalah apa dengan senjata itu? Zuya berkata, Kalau aku tidak salah, senjata itu adalah senjata khusus yang diproduksi oleh organisasi militer rahasia di Tiongkok. Itu adalah prototipe yang dirancang khusus untuk melawan praktisi seni bela diri kuno dan kultifator. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, kalau ada beberapa puluh senjata seperti itu, maka masalahnya bisa menjadi serius. Karena orang-orang itu membawa senjata seperti itu, maka sepertinya beberapa departemen di Tiongkok sudah terinfeksi oleh hama. Tuhan Yee, kalau kita memaksakan diri untuk turun, pasti akan sangat berbahaya. Gustaf menyipitkan matanya dan baru saja hendak berbicara ketika beberapa sosok yang dikenalnya mendekat. Ketika dia melihat mereka, ekspresinya berubah menjadi sedikit terkejut. Jiang Jianfeng, pamannya. Kenapa pamannya ada di sini? Tidak hanya Jiang Jianfeng, tetapi juga Jiang Haisan dan beberapa ahli lain yang belum pernah dia temui. Apakah keluarga Jiang tidak bisa duduk diam menghadapi kekuatan urat naga Tiongkok? Jiang Jianfeng tampaknya juga tidak menyangka ada begitu banyak orang di sini. Terutama dengan aura dan senjata yang sangat berbahaya di tangan mereka. Informasi dari ayahnya jelas tidak akurat. Pertempuran sudah selesai dan dia terlambat. Dia melihat pintu gua dan memperkirakan bahwa sebagian besar orang sudah memasuki daerah urat naga. Jiang Haisan dengan serius menunjukkan pedang panjangnya yang sudah siap dikeluarkan sambil berkata, Tuan Muda Jiang, kami akan menahan orang-orang ini sebentar. Kau carilah cara untuk masuk ke dalam gua. Tetua sudah memberi perintah kepada kami, yaitu perintah mati. Kami harus mati atau harus mengantarmu masuk. Para ahli keluarga Jiang di belakangnya juga sudah siap untuk bertindak. Pada saat ini, seseorang dari kejauhan mendekati Jiang Jianfeng. Seorang pria berpakaian tempur bertanya, Bukankah kau adalah Tuan Muda Jiang dari keluarga Jiang? Kau adalah tokoh terkenal di daftar Grandmaster Tiongkok. Angin apa yang membawamu ke sini? Jiang Jianfeng melihat pria itu dan mendengus dingin. Wang Sengbing, apakah aku tidak bisa datang ke Kinling untuk berwisata? Tentu saja Jiang Jianfeng mengenal pria itu. Itu adalah lawannya di pertempuran di arena bela diri beberapa hari yang lalu. Namanya Wang Sengbing. Pada akhirnya Wang Sengbing kalah di tangannya dan dia juga menggantikan posisi Wang Sengbing. Keduanya sudah memiliki permusuhan yang mendalam. Kejadian di arena bela diri membuat Wang Sengbing sangat tertekan dalam beberapa hari terakhir ini. Sekarang, ketika dia melihat Jiang Jianfeng, kemarahannya semakin memuncak. Namun, kali ini dia memegang kendali karena posisinya yang penting di Biro Seni Beladiri Tiongkok. Dan urat naga Kinling tentu akan dikuasai oleh Master Zheng dari Biro Seni Beladiri Tiongkok. Wang Sengbing tersenyum dingin. Berwisata. Di pegunungan Kinling ini tidak ada yang menarik. Kau datang untuk berwisata? Tapi kau membawa banyak ahli. Sepertinya niatmu bukan hanya untuk berwisata. Jiang Jianfeng menatap tajam dan mencibir. Wang Sengbing, jangan berbelit-belit. Kalau kau datang ke sini untuk alasan tertentu. Kami dari keluarga Jiang juga memiliki alasan yang sama. Seharusnya Kinling adalah tanah Tiongkok, bukan milikmu seorang. Meskipun Wang Sengbing memiliki banyak kekuatan di belakangnya, tetapi Jiang Jianfeng tidak merasa takut. Setelah itu, Jiang Jianfeng berkata kepada para ahli keluarga Jiang di belakangnya. Mari kita pergi. Saat Jiang Jianfeng bersiap menuju pintu gua, Wang Sengbing mengangkat lengannya sedikit dan tiba-tiba puluhan orang sudah menghadang di depan Jiang Jianfeng. Jiang Jianfeng segera menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Apakah Biro Senibela Diri Tiongkok benar-benar berniat menghalangi keluarga Jiang? Kau seharusnya tidak mewakili Biro Senibela Diri Tiongkok. Wang Sengbing menggelengkan kepalanya. Jiang Jianfeng, mungkin aku tidak mewakili mereka. Tetapi Master Zheng yang ada di dalam sudah memberi perintah. Dia memberi perintah mati. Siapapun yang memaksa masuk harus dibunuh. Segera puluhan ahli dari Biro Senibela Diri Tiongkok mengangkat senjata mereka dan semua senjata itu diarahkan ke Jiang Jianfeng. Hanya dengan satu kata dari Wang Sengbing, Jiang Jianfeng akan berada dalam bahaya. Meskipun Jiang Jianfeng sangat marah, namun dia hanya bisa menahan kemarahannya. Dia mendengus dingin dan menggerakkan tangannya. Kita pergi. Karena masuk ke daerah urat naga secara langsung tidak mungkin, jadi mereka harus mencari cara lain. Saat Jiang Jianfeng dan Jiang Haisan bersiap untuk meninggalkan tempat itu, suara yang tenang terdengar. Aku tidak mengizinkan kalian pergi. Master Zheng juga meninggalkan satu pesan. Siapapun yang menginjakkan kaki di sini, tidak boleh dibiarkan pergi begitu saja. Detik berikutnya, raut wajah Jiang Jianfeng berubah drastis. Dia merasakan aura membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Dia mengubah arah tubuhnya dan bergerak cepat ke samping. Dia tidak menyangka kalau Wang Sengbing, yang merupakan seorang Grand Master Tiongkok, memiliki cara yang sangat keji. Meskipun dia bisa menghindar, namun peluru khusus sudah menembus pelindung tubuhnya dan memasuki tangan kirinya. Dia merasakan darah di tangan kirinya seperti membeku. Semakin dia bergerak, semakin cepat proses pembekuan itu. Dia langsung berseru, semua orang harus berpisah, segera tinggalkan tempat ini. Jiang Jianfeng tidak memperhatikan hal lain. Tenaga internalnya terkumpul dan dia menuju ke arah tertentu. Saat ini beberapa orang kembali mendekat. Melihat mereka akan menyerangnya, sebagai salah satu dari sepuluh besar di daftar Grand Master Tiongkok. Meskipun hanya dengan satu tangan, Jiang Jianfeng masih bisa menghadapi mereka. Dia menggenggam tangannya dan pedang di tanah muncul di telapak tangannya. Dengan tenaga bela diri yang menyapu, dia mundur sambil melawan beberapa bayangan hitam di sekelilingnya. Aura pedang bersinar. Beberapa ahli dari Biro Seni Beladiri Tiongkok langsung terpotong menjadi dua bagian. Suara teriakan pun terdengar. Jiang Jianfeng, aku ingin tahu bagaimana kau bisa tetap sombong dengan satu tangan seperti saat di arena beladiri. Setelah berbicara, Wang Sengbing mengeluarkan dua kapak hitam besar dari tangannya. Itu adalah senjata utama miliknya. Tidak peduli bagaimana, karena dia bertemu Jiang Jianfeng hari ini, dia tidak akan membiarkan lawannya pergi. Kapak besar itu meraung dan mengeluarkan angin hitam yang menutupi langit. Setiap langkah Wang Sengbing membuat tanah bergetar. Melihat Wang Sengbing mendekat, Jiang Jianfeng merasa cemas dan bergumam. Ini buruk. Dengan sisa tenaga yang ada, Jiang Jianfeng mengayunkan pedangnya untuk menangkis sambil berteriak memperingatkan yang lainnya. Cepat! Menjauh! Suara benturan yang sangat tajam segera terdengar, dan pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Jiang Jianfeng terengah-engah. Wajahnya terlihat pucat. Dia seperti layang-layang yang putus talinya dan langsung terlempar. Jiang Jianfeng terlempar puluhan meter. Lalu akhirnya jatuh ke semak-semak di kejauhan. Energi dan darah di tubuhnya bergolak. Organ dalamnya seperti pecahan kaca. Dan tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti patah. Wajah Jiang Jianfeng berubah menjadi sangat pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan darah segar. Dan tubuhnya bergetar hebat. Dia menyadari bahwa kekuatan Wang Sengbing ternyata meningkat beberapa kali. Tetapi bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar hanya dalam beberapa hari. Wang Sengbing tertawa dingin. Dia melangkah mendekati Jiang Jianfeng selangkah demi selangkah sambil berkata. Hahaha, apakah kau terkejut melihat betapa kuatnya aku sekarang? Jiang Jianfeng tidak berbicara. Dia berusaha keras untuk berdiri. Wang Sengbing menggenggam kapak besar di tangannya dan berkata dengan perlahan. Meskipun ilmu bela diri kuno itu kuat. Tetapi, sains tidak kalah hebatnya. Peluru yang masuk ke tubuhmu adalah teknologi paling canggih di dunia. Yang bukan hanya bisa membekukan darahmu. Sehingga kau tidak bisa menggunakan kekuatanmu. Tetapi juga bisa menurunkan tingkat kultifasimu. Bagaimanapun, tubuhku telah disuntik dengan beberapa obat khusus. Membunuhmu akan menjadi sangat mudah bagiku. Mata Jiang Jianfeng memancarkan rasa dingin. Tinjunya mengepal erat dan dia berkata, trik seperti itu hanya akan digunakan oleh sampah. Kalau pada hari pertarungan di platform seni bela diri, aku bisa mengalahkanmu. Maka hari ini aku juga bisa mengalahkanmu. Wang Sengbing tertawa. Jiang Jianfeng, kau tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Saat ini, di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut kecil yang berani melawan. Hari ini, aku akan mencincangmu menjadi ribuan bagian. Dua kapak besar Wang Sengbing bergerak dengan kekuatan dahsyat. Wajahnya menunjukkan kebengisan yang ekstrim. Hari ini, dia akan menggunakan kapak kembar yang mematikan ini. Dan juga seni bela diri kapaknya untuk menjadikan Jiang Jianfeng sebagai korban berikutnya. Wang Sengbing berseru. Matilah kau! Dengan teriakan panjang itu, Wang Sengbing menyerang lagi ke arah Jiang Jianfeng. Jiang Jianfeng hanya bisa mendengar suara ledakan besar ketika kapak ganda di tangan Wang Sengbing melepaskan aura yang mengguncang bumi. Angin kencang melanda dari segala arah dan dalam sekejap, angin tersebut berubah menjadi badai dan cahaya merah pun menutupi langit. Energi tajam yang kuat bahkan menghancurkan pohon-pohon besar di sekitar Jiang Jianfeng. Dengan kekuatan luar biasa, niat kapak besar itu tampak seperti ribuan binatang buas yang berlari mendekat. Seperti gelombang pasang yang akan melahap Jiang Jianfeng. Wang Sengbing berkata, Hari itu, aku tidak sempat menunjukkan teknik bela diri andalanku. Tetapi hari ini, kau akan merasakannya. Melihat angin merah itu meluncur mendekat, pupil mata Jiang Jianfeng mengecil dengan cepat. Dia mendengus dingin dan tidak memikirkan apapun lagi. Namun, saat dia akan bertindak, seberkas cahaya hitam melesat keluar. Terdengar suara dentingan tajam. Lalu, sebuah pedang dingin menembus udara dan bertabrakan dengan kapak besar. Suara benturan keras terdengar dan kilatan api menyala. Ekspresi wajah Wang Sengbing berubah drastis. Ternyata, ada seorang ahli. Saat dia hendak bereaksi, dia melihat seorang pemuda berdiri di depannya. Wajah pemuda ini sangat dikenalnya, Gustav Ye. Gustav adalah musuh Zheng Rendu. Kalau bukan karena banyaknya hal yang terjadi akhir-akhir ini, Zheng Rendu pasti sudah mengirim seseorang untuk menghadapi Gustav. Nilai dari urat naga jauh melebihi Gustav. Ini adalah salah satu alasan mengapa Gustav bisa bertahan hidup begitu lama. Ekspresi Jiang Jianfeng sangat rumit. Siapa yang bisa menyangka kalau Gustav akan muncul di sini? Yang lebih penting lagi, Gustav tidak memiliki dukungan dari kekuatan manapun untuk apa dia datang ke pegunungan Kinling. Gustav berbicara dengan tenang. Dia adalah pamanku, jadi kau tidak boleh menyentuhnya. Kalau kau tetap melakukannya, ibuku akan marah. Gustav sudah menyadari keanehan aura di tubuh Wang Shengbing. Obat yang diminum Wang Shengbing mirip dengan pil peningkat kekuatan. Tetapi efek sampingnya sangat besar. Mata Wang Shengbing berkedip dengan kemarahan. Gustav, kau datang tepat waktu. Kalau aku mengambil kepalamu dan memberikannya kepada Tuan Zheng Rendu, mungkin Tuan Zheng akan memberiku bagian dari kekayaan urat naga. Gustav berkata, kau terlalu banyak berhayal. Aku hanya memberimu satu pilihan. Kau yang bertindak atau aku yang bertindak. Wang Shengbing seolah-olah mendengar lelucon yang sangat lucu. Jadi dia pun tertawa. Hehehe, kau ingin aku bertindak? Dasar bodoh. Saat dia berbicara, kapak ganda di tangannya bergerak dengan lebih ganas. Angin kencang menghantam seperti harimau besar yang menerjang Gustav. Dan dalam sekejap mata, harimau besar itu sudah mendekati Gustav. Niat kapak yang kuat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Langit dan bumi tampak membeku. Semua jalur mundur Gustav tertutup. Sudah tidak ada tempat untuk menghindar. Jiang Jianfeng berusaha memperingatkan. Gustav, hati-hati. Kekuatannya sangat kuat. Gustav tidak berbicara. Naga darah dalam tubuhnya muncul. Lalu dia membentuk segel dengan jari-jarinya. Dan simbol roh andalannya pun muncul. Dia menggambar simbol pada simbol roh itu. Lalu berkata, Simbol roh petir langit, datanglah! Dengan kata-katanya itu, langit di atas tampak berubah warna. Awan petir tiba-tiba terbentuk. Dan suara gemuruh yang memekakkan telinga pun terdengar. Pada saat berikutnya, dalam suara gemuruh yang tajam, ilat besar pun menghantam ke bawah. Ini adalah salah satu teknik mematikan simbol roh yang diwariskan oleh Jiang Haiping kepadanya. Gustav tidak ingin mengecewakan Jiang Haiping. Jadi, selama beberapa hari terakhir, dia terus menguji ini di makam reinkarnasi. Dan akhirnya dia bisa memanggilnya. Saat Wang Sengbing dengan cepat mendekati dengan cahaya emas, pada saat yang genting itu, kilat dari langit menghantam dengan dahsyat. Seperti sungai perak dari langit, kilat yang mengerikan itu, dalam suara gemuruhnya, langsung melahap Wang Sengbing. Terselubung dalam kilat, tubuh Wang Sengbing bergetar, kakinya berhenti dengan keras, dan dia mengeluarkan teriakan yang memilukan dari mulutnya. Ini adalah petir. Ini adalah petir. Siapa yang bisa mengira bocah ini bisa memanggil petir dari langit? Bagaimana mungkin, dia bisa menahan petir semacam itu? Di bawah kekuatan dahsyat dari petir tersebut, raut wajah Wang Sengbing langsung berubah. Dia berjuang dengan putus asa. Beberapa orang kuat dari Biro Seni Beladiri Tiongkok, di sekitarnya pun, langsung meledak tubuhnya. Secara naluriah, Wang Sengbing mencoba menggunakan kapak besarnya untuk menahan, tetapi dia tidak menyangka kapak itu justru menyerap petir dan menembus seluruh tubuhnya. Seketika tubuhnya menjadi hitam pekat, lalu muncul retakan-retakan di mana-mana. Asap tebal pun meliputi. Tak lama kemudian, segala sesuatunya menjadi kembali tenang. Di tengah asap tebal, terlihat Wang Sengbing membungkuk. Seluruh tubuhnya berlutut di tanah. Kalau bukan karena kapak kembar di tangannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk tetap berlutut. Kau, ke-ke-kau. Wang Sengbing baru saja ingin berbicara, tetapi Gustaf sudah melambaikan tangannya dan langsung memenggal kepala Wang Sengbing. Gustaf tidak ragu-ragu lagi. Dia berbalik dan melihat Jiang Jianfeng yang saat ini tampak terkejut. Jiang Jianfeng seolah sedang melihat hantu. Apa sebenarnya yang dilakukan Gustaf ini? Bayangan naga darah itu masih bisa diterima, tetapi sekarang Gustaf bahkan bisa memanggil petir dari langit. Bocah ini benar-benar luar biasa. Gustaf melemparkan beberapa jarum perat dari tangannya yang dengan mantap menancap di lengan Jiang Jianfeng. Lalu berkata, Sekitar 5 menit lagi, efek pembekuan di lenganmu akan hilang. Peluru itu sebenarnya dilapisi dengan obat khusus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengenai tempat urat naga, aku tidak ingin keluarga Jiang terlibat. Setelah berkata demikian, Gustaf melihat ke arah Zuya dan bayi libing dikejauhan dan berkata, Mari kita pergi. Saat kekacauan terjadi, memasuki tempat urat naga adalah kesempatan terbaik. Jiang Jianfeng melihat punggung Gustaf dan kedua wanita itu berjalan pergi. Hatinya bergemuruh seperti badai. Dia teringat pertempuran di taman provinsi Jiangnan hari itu. Hanya dalam beberapa bulan, bocah ini telah berkembang hingga sejauh ini. Kata-kata Gustaf di pintu masuk keluarga Jiang, terngiang di telinganya. Kali ini, ayahnya benar-benar sudah salah menilai Gustaf. Demi teknik bela diri di tubuh Gustaf, ayahnya telah melepaskan seseorang yang begitu kuat. Kalau Gustaf bergabung dengan keluarga Jiang, apakah mereka masih perlu merasa takut keluarga Jiang tidak bisa melampaui keluarga Lin? Mungkin tidak lama lagi, keluarga Ye akan muncul sebagai keluarga pertama di Tiongkok. Itu semua tergantung pada apakah Gustaf bisa menahan tekanan dari beberapa keluarga dan kekuatan lainnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 502 sampai 503 Setelah 10 menit, Gustaf telah mengalahkan beberapa orang dan membawa Zuya dan bayi libing memasuki tempat urat naga. Begitu memasuki gua, gelombang panas yang sangat kuat langsung menghantam mereka. Suhu di dalam gua sangat tinggi, sehingga setelah hanya beberapa langkah, kedua wanita itu sudah basah kuyuk. Gustaf melepaskan sedikit energi naga darah yang membuat kedua wanita itu merasa jauh lebih nyaman, bahkan keringat di tubuh mereka menghilang. Tiba-tiba ponsel khusus di saku Gustaf berbunyi, Bayi Li Xiong ada di sekitar sini. Mata Gustaf menyipit, dia mendengar suara di selatan, namun ponsel menunjukkan petunjuk ke arah barat. Pada saat ini, Bayi Li Bing sepertinya merasakan sesuatu dan berjalan ke arah tertentu. Semakin mendekati tempat itu, rasa panas semakin kuat. Setelah berjalan puluhan langkah, mereka menemukan sebuah tebing. Tebing itu penuh dengan lengan yang terputus dan mayat. Ada hampir seratus mayat. Mayat-mayat itu menumpuk menjadi bukit kecil dan darah yang mengerikan mengalir deras. Di bawah tebing itu ada lava yang bergolak. Bayi Li Bing berkata, Tuan Ye, entah kenapa, aku merasa ayahku ada di sekitar sini. Apakah mungkin dia jatuh ke dalam lava? Bayi Li Bing berusaha keras membalikkan mayat-mayat dan mencoba menemukan keberadaan ayahnya. Namun, meskipun dia memeriksa semuanya, dia tetap tidak menemukan apa-apa. Bayi Li Bing berkata dengan putus asa, Apakah dia benar-benar jatuh? Dia bahkan melihat mayat empat prajurit dari batalion darah besi, tetapi tetap tidak menemukan ayahnya. Perasaan tidak nyaman menyelimuti hatinya. Gustaf tidak berkata apa-apa. Layar ponselnya berkedip dengan cahaya merah yang intens yang menunjukkan satu hal. Bayi Li Xiong masih hidup dan dia ada di sekitar sini. Mata Gustaf menyapu sekeliling. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan melangkah maju. Di atas batu di bawah tebing, ada tubuh yang tergantung. Dia hampir sekarat. Tubuh itu penuh dengan darah. Pakaiannya compang camping dan ada lubang besar di dadanya. Tangan yang berotot itu mencengkram erat batu yang menonjol di tepi tebing. Telapak tangannya penuh darah. Itu adalah Bayi Li Xiong. Saat ini Bayi Li Xiong terluka parah. Dia hampir pingsan. Mengalahkan begitu banyak praktisi dan seniman bela diri kuno. Berapa banyak orang di Tiongkok yang bisa melakukannya. Hanya orang seperti Bayi Li Xiong yang bisa melakukannya. Saat ini tangan Bayi Li Xiong yang memar itu sepenuhnya mencengkram batu yang menjorok di tepi tebing. Tidak jelas berapa lama dia telah bertahan. Dia ingin tetap hidup. Hidup untuk melindungi tanah airnya. Melindungi urat naga di Kinling. Dan melindungi jutaan rakyatnya. Itu adalah tanggung jawab. Dan misinya sebagai seorang prajurit dan seorang jenderal. Kalau dia mati, rencana jahat Biro Seni bela diri Tiongkok dan kekuatan lainnya akan berhasil. Tiongkok akan hancur dalam sekejap. Mata Gustaf tersentuh sampai ke intinya. Tidak ragu lagi, dia melompat ke bawah tebing. Mencengkram pakaian Bayi Li Xiong dengan lima jarinya. Lalu menjejakkan kaki ke dinding tebing dan melayang ke atas. Bayi Li Bing dan Zuya dengan cepat memperhatikan Bayi Li Xiong yang ada di tangan Gustaf. Bayi Li Bing langsung berlari ke depan dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah! Gustaf dengan lembut meletakkan Bayi Li Xiong di tanah. Saat ini, Bayi Li Xiong tidak bernafas. Detak jantungnya berhenti dan tubuhnya penuh luka. Gustaf tidak perlu melihat lebih jauh untuk mengetahui betapa parahnya luka Bayi Li Xiong. Dia hampir setengah jalan ke gerbang kematian. Kalau dia tidak segera diselamatkan, kematian pasti akan terjadi. Gustaf mengeluarkan pil obat dan langsung memberikannya kepada Bayi Li Xiong. Tetapi tidak ada perubahan warna di wajahnya. Tubuh Bayi Li Xiong telah dirusak oleh energi para praktisi dari gerbang jiwa. Organ dalamnya terluka parah. Meskipun Bayi Li Xiong pernah menjadi salah satu dari praktisi terkuat di dunia seni bela diri Tiongkok. Tetapi dia tetap manusia, bukan mesin. Pertarungan ini telah menguras terlalu banyak kekuatannya. Ditambah lagi dengan jatuh dari tebing dan terbakar oleh lava. Kalau Bayi Li Xiong tidak mati, itu sudah merupakan keajaiban. Bayi Li Xiong masih bisa bertahan berkat keinginannya yang begitu kuat. Saat ini Gustaf berbicara, kalian berdua lindungi aku. Dia harus segera diobati. Setelah Gustaf berbicara, dia tidak mempedulikan kedua wanita itu lagi. Beberapa batu spiritual muncul di tangannya dan langsung ditembakkan. Sebuah formasi tiba-tiba terbentuk. Pada saat yang sama, jarum perak di tangan Gustaf seolah-olah menari seperti not musik dan semuanya ditembakkan ke tubuh Bayi Li Xiong. Tubuh Bayi Li Xiong langsung dipenuhi jarum perak yang banyak. Gustaf menciptakan formasi dengan jarinya seolah-olah ada garis yang mengalirkan kekuatan di antara jarum-jarum itu. Ini seperti sebuah formasi. Pada saat yang sama, Gustaf mengambil beberapa ramuan obat dari makam reinkarnasi. Dia menggenggamnya dengan lima jari dan mengubahnya menjadi cairan obat. Cairan obat itu meresap ke dalam tubuh Bayi Li Xiong. Gustaf duduk bersilah. Dia menekan satu jari ke dahi Bayi Li Xiong. Dia menutup matanya dan mengumpulkan energi sejati yang halus. Ini adalah langkah paling kritis yang membutuhkan waktu lima menit penuh untuk menyelamatkan Bayi Li Xiong. Waktu berjalan dengan lambat, Zuya dan Bayi Li Bing sangat cemas. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang besar. Hahaha, aku penasaran. Siapa yang berani masuk ke tempat urat naga? Ternyata hanya bocah tidak tahu diri ini. Saat suara itu terdengar, belasan orang muncul di kejauhan. Yang memimpin adalah Seng Ren Du dan para praktisi kuat dari Biro Seni Beladiri Tiongkok. Tidak hanya itu, ada juga praktisi dari gerbang jiwa rusak dan kekuatan lainnya. Orang-orang ini adalah eksistensi terkuat di Kin Ling saat ini. Hanya mereka yang paling kuat yang berhak memasuki tempat urat naga. Mendengar suara itu, hati Zuya dan Bayi Li Bing langsung merasa gugup. Mereka melihat Gustaf dan menemukan kalau mata Gustaf tertutup rapat tanpa tanda-tanda akan membuka. Mereka tahu betul bahwa proses ini tidak bisa diganggu. Tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan orang-orang ini. Apa yang harus mereka lakukan? Zeng Ren Du melihat Gustaf tidak mempedulikan dirinya. Dia memperhatikan kalau Gustaf sedang mentransfer energi sejati. Dia tersenyum. Bocah, kau sangat berani. Kau masih mencoba menyelamatkan orang yang sudah mati. Bayi Li Xiong sudah lama mati. Dan orang-orangku yang melemparkannya ke lava. Tidak kusangka jasadnya belum hancur. Sayang sekali. Tapi, apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai makhluk yang maha kuasa? Kau bermimpi untuk menyelamatkannya. Itu konyol. Kalau aku tidak salah, sekarang kau tidak bisa diganggu karena sekali terganggu, kau pasti akan mendapat serangan balik. Senyum jahat melintas di sudut bibir Zeng Ren Du. Lalu dia melirik salah satu praktisi kuat di sampingnya dan berkata, Lu Zen, bawa kepala bocah itu untukku. Lu Zen adalah salah satu dari yang terkuat di sekitar Zeng Ren Du. Dia cukup kuat untuk menghadapi Gustav. Lu Zen dengan cepat berkata, Baik, Master Zeng. Kemudian, dia melaju menuju Gustav. Mata Zuya dan Bayi Libing menjadi serius. Mereka baru saja bersiap untuk bergerak menghalangi, namun Gustav sudah membuka matanya seperti bintang di malam hari. Gustav langsung berseru. Kalian berdua cepat berlindung di belakangku. Cepat! Wajah Zuya dan Bayi Libing berubah drastis. Setelah ragu sejenak, mereka pun langsung bergegas ke belakang Gustav. Mereka tahu, melawan berarti mati. Senyum dingin muncul di sudut bibir Lu Zen. Dia mengayunkan pedangnya dan angin pedang menderu. Kekuatannya sangat kuat. Dia tahu betapa berbahayanya Gustav. Dia tidak berani meremehkan Gustav. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya bergetar. Semua kekuatannya diaktifkan dengan sempurna dan disalurkan ke pedang ini. Dia sangat puas. Kekuatan yang mengamuk menciptakan pusaran angin. Gelombang energi yang menakutkan, meledak, dan seluruh tebing tampaknya bergetar. Samar-samar pedang Lu Zen tampak berubah menjadi harimau besar. Seolah-olah menguasai dunia. Dalam raungan itu, dia seperti harimau yang menerkam dan mengeluarkan cakar tajamnya. Dia mengincar titik vital Gustav. Pada saat serangan itu hendak jatuh pada Gustav, Gustav masih duduk bersilah. Tangan kanannya dengan erat menunjuk di antara alis Bai Li Xiong. Namun dia mengelurkan tangannya yang lain dan melepaskan energi jahat serta kekuatan sejati. Dua cahaya melingkari telapak tangannya, jari-jarinya terbuka lebar, dan dia menggenggam pedang itu. Ekspresi Lu Zen langsung berubah drastis. Dia merasa kekuatannya yang kuat menghilang seketika. Di kejauhan, Gustav tampak seperti sebuah danau yang menyerap segalanya. Suara dingin Gustav terdengar, Kau tidak cukup layak. Membunuhmu hanyalah masalah mudah bagiku. Detik berikutnya, terdengar suara retakan. Gustav mengepalkan kelima jarinya, dan pedang itu pun hancur menjadi banyak pecahan. Salah satu pecahan itu bahkan digenggam erat oleh Gustav di telapak tangannya. Pecahan itu melesat keluar, dan cahaya dingin yang tajam bergerak dengan sangat cepat. Begitu cepat, hingga tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Lu Zen berusaha menghindar, tetapi pada tekanan tak terlihat. Yang menahannya itu, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Pecahan itu menembus tubuh Lu Zen, dan suara ledakan pun menggema. Segera setelah itu, terdengar teriakan yang memilukan. Darah memercik, dan Lu Zen terlempar seperti batu besar. Dia terbang sejauh 7 hingga 8 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Lu Zen bergetar tak terkendali, dan dia berkata, Bagaimana? Ini mungkin. Kemudian mulutnya memuntahkan darah, dan dengan wajah pucat, dia memandang Gustav yang tak bergeming, setelah pertarungan singkat. Matanya terbuka lebar. Lawannya itu duduk bersilah, dan hanya dengan mengulurkan satu tangan saja, Gustav bisa membunuhnya. Makhluk macam apa sebenarnya Gustav ini? Lu Zen tidak percaya, dan sulit menerima kenyataan ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kekuatan yang tersisa. Pandangannya menggelap, dan kesadarannya menghilang. Pemandangan ini membuat raut wajah Zeng Rendu, yang ada di kejauhan, langsung berubah secara drastis. Siapa yang bisa menyangka kalau Gustav, dalam keadaan seperti itu, masih bisa membunuh seseorang dengan mudah? Yang lebih penting lagi, orang yang dibunuh adalah seorang ahli, yang ada di samping Zeng Rendu. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk dari sekte Duan Huan berbicara. Anak itu adalah seorang kultifator. Mungkin dia berada dalam tingkat kekuatan alam kopling. Dia masih sebegitu muda, namun sudah mencapai tingkat alam kopling. Kalau dia tidak dibunuh, akibatnya akan sangat berbahaya. Master Zeng, kau tidak akan gagal membunuhnya bukan? Wajah Zeng Rendu berubah pucat. Dia mendengus dingin, dan berkata kepada selusin orang di belakangnya, serang dia secara langsung. Jangan biarkan anak itu tetap hidup. Salah satu dari mereka berkata, baik, Master Zeng. Kemudian, belasan bayangan melesat menuju Gustav. Ilatan cahaya dingin berkelebat, dan hampir menyentuh Gustav. Gustav berteriak dengan marah, Pedang, datanglah! Pedang pembunuh naga langsung terbang ke telapak tangannya, dan lima jarinya menggenggam pedang itu dengan erat. Dia memaksakan aliran energi sejati, dan menyalurkan sebagian energinya ke pedang pembunuh naga, dan memotong dengan kekuatan penuh. Ilatan cahaya merah seperti membelah langit dan bumi menjadi dua bagian. Energi pedang yang tajam mengeluarkan suara nyaring, seperti panggilan dari Dewa Maut. Pedang itu begitu kuat hingga mencapai puncaknya. Tiba-tiba, di tengah badai pedang, pedang itu jatuh, seolah-olah binatang buas turun membawa kekuatan petir, dan menghantam dengan keras. Sebelum pedang itu jatuh, ujung pedangnya sudah tiba. Di bawah tekanan pedang yang mengerikan itu, belasan senjata patah secara bersamaan. Dan, di tengah badai pedang yang tak terbatas itu, entah sudah berapa banyak para ahli dari Biro Seni Beladiri Tiongkok yang mengalami luka-luka tergores di tubuh mereka. Darah mereka terang dalam kilatan pedang itu semakin tampak aneh. Ancaman besar akhirnya datang, dan aroma kematian mulai menyelimuti. Gustaf menarik kembali pedangnya dan menancapkannya ke tanah, sementara tangannya yang lain terus menyalurkan energi sejati ke tubuh Baili Siong, sambil mencabut sebagian jarum perak. Wajah Baili Siong mulai menunjukkan sedikit rona kemerahan. Butuh 20 detik lagi untuk memberikan Baili Siong kehidupan. Gustaf berseru. Hancurkan! Saat kata itu keluar dari mulut Gustaf, belasan tubuh jatuh secara serempak. Semua tubuh itu dipenuhi dengan darah. Pada saat ini, tempat di sekitar urat naga menjadi sangat sunyi. Seorang pria yang sedang duduk, sementara masih mengobati orang lain. Dengan satu tangannya berhasil menghancurkan begitu banyak ahli Biro Seni Beladiri Tiongkok. Semua orang tanpa sadar menelan ludah, bahkan para kultifator dari Sekte Duan Hun pun, mengerutkan kening mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Gustaf. Wajah Zeng Rendu hampir berubah menjadi merah, meskipun dia terkejut dengan kekuatan Gustaf yang meningkat sedemikian rupa. Namun saat ini bukan waktu untuk memikirkan hal itu. Sekarang adalah saat yang terbaik untuk membunuh Gustaf. Jadi dia pun berkata, anak muda, kalau kau ingin mati, aku sendiri yang akan mengirimmu ke jalan kematian. Hari ini kau bukan hanya gagal menyelamatkan orang itu, tapi kau juga tidak akan hidup. Sosok Zeng Rendu menghilang, dan muncul kembali di depan Gustaf. Pada saat ini, Gustaf sedang menyalurkan energi sejatinya ke tubuh Bayi Li Xiong. Dia hanya bisa mengeluarkan satu tangannya, untuk langsung bertarung dengan Zeng Rendu. Dua gelombang energi besar meledak, kekuatan Zeng Rendu begitu kuat, hingga mencapai puncaknya, tanpa sedikitpun niat untuk menahan diri. Dia ingin menghancurkan Gustaf menjadi debu dalam satu serangan. Tubuh Gustaf tidak bergerak seperti gunung, tetapi dari mulutnya keluar darah merah terang dan wajahnya pucat. Gustaf telah melihat betapa kejinya Biro seni bela diri Tiongkok. Zeng Rendu berteriak marah, Kau masih hidup? Menarik, aku ingin melihat, berapa kali kau bisa menahan seranganku? Angin kencang pun bertiup, dan kilatan hitam memenuhi langit. Saat Zeng Rendu menyerang, seluruh dunia tampaknya menjadi dingin. Rasa panas dari lava perlahan menghilang. Gustaf merasakan kekuatan besar itu. Pupil matanya menyempit sedikit saat melihat Zeng Rendu yang melaju ke arahnya. Dalam momen genting ini, terdengar suara rintihan. Bayi Li Xiong tiba-tiba membuka matanya. Dia bangun. Gustaf menghela nafas lega dan dengan cepat berdiri. Pedang pembunuh naga langsung terbang ke telapak tangannya. Dia berkata kepada Zeng Rendu, Sekarang aku ingin tahu seberapa besar peluangmu untuk menang. Dengan teriakan panjang, kekuatan dari teknik keputusan tubuh ilusi Chang Long pun meledak, kekuatan dari kedalaman dan Tian meledak, dan aliran energi sejati dalam meridian Gustaf mengalir tanpa henti. Menghadapi Zeng Rendu yang datang, Gustaf bahkan tidak mundur sedikitpun. Dia maju menghadapi badai. Satu langkah maju Gustaf pada saat ini, terlihat seperti dewa perang yang turun. Ketika menghadapi badai, auranya meningkat semakin tinggi. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang di tangannya terlihat berkilauan. Segera setelah itu, teknik pedang yang kuat dipertunjukkan. Gustaf berseru, tebasan naga sembunyi membelah langit. Udara panas seolah-olah terkoyak. Dengan suntikan energi sejati dan kekuatan jahat, pedang pembunuh naga memancarkan cahaya dingin, seperti cahaya kutub yang menerangi langit. Auranya yang menakutkan, tiba-tiba meledak, dan menyelimuti Zheng Rendu. Merasakan aura yang meledak dari Gustaf, merasakan ancaman mengerikan yang terkandung dalam pedang Gustaf. Ekspresi Zheng Rendu berubah menjadi ketakutan. Dia seperti jatuh ke dalam lubang es, dan tubuhnya seolah-olah dibungkus es. Dia berseru tertahan. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan merasakan ancaman dari Gustaf. Zheng Rendu berteriak marah. Aku akan membunuhmu. Dia menggertakan giginya, dan melancarkan serangan ke Gustaf. Dalam sekejap, kilatan perak dan kilatan ledakan berkelebat saling bersilangan satu sama lain. Dua kekuatan besar pun bertabrakan. Suara ledakan keras menggemah, dan di tengah suara ledakan itu, dua cahaya panjang seperti dua naga panjang, saling bersilangan dan menggigit. Pada saat ini, seringai muncul di sudut mulut Gustaf. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan Zheng Rendu, sehingga dia tidak berani lengah, dan menyerang dengan segenap kekuatan. Terdengar suara jernih dari benda yang patah, diiringi oleh suara naga yang bergema dari dalam tubuh Gustaf. Itu adalah pedang pembunuh naga milik Gustaf, yang memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Dengan seketika, pedang pembunuh naga memotong pedang panjang di tangan Zheng Rendu. Melihat senjatanya patah, Zheng Rendu berteriak tidak percaya, Ini tidak mungkin! Tubuhnya terhempas jauh ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan mulut terbuka lebar. Dengan satu tebasan, dia kalah. Kebanggaannya, seolah-olah hancur juga seperti pedang yang patah saat ini. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokon Ropalubasa. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.